Pada sel I4, masukkan rumus penjumlahan dengan menjumlahkan isi sel C4, E4, dan G4. Salin rumus di sel I4 dan arahkan ke sel di bawahnya. Lalu pada sel J4 dalam kurung, nilai NJ dimasukkan nilai dari perkalian sel I4 dikalikan dalam kurung, kali 3000. Tekan Enter untuk melihat hasilnya, kemudian salin rumus ke sel di bawahnya. Demikian juga dilakukan hal yang serupa untuk nilai pada kolom BP, kolom K, dan NJ kolom L. Lalu untuk kolom jumlah tabungan, gunakan rumus SUM dengan menjumlahkan nilai pada sel NJ pada kolom J dengan nilai sel NJ pada L. Tekan Enter untuk melihat hasilnya, kemudian salin rumus tersebut untuk sel di bawahnya. Untuk kolom predikat, pergunakan rumus IF, seperti yang sudah terlihat di layar. Untuk niai jumlah tabungan persiswa, tambahkan nilai sel pada kolom J4 dengan nilai sel pada kolom L4, salin rumus untuk isian sel di bawahnya. Untuk kolom predikat, pergunakan rumus IF, seperti yang sudah terlihat di layar. Jumlah uang yang ditabung dihitung dengan menjumlahlan isi sel M4 sampai M13 dengan menggunakan rumus SUM. Jumlah tabungan terbanyak menggunakan rumus MAX pada range sel M4 sampai M13. Lalu jumlah tabungan paling sedikit dengan rumus MIN pada range sel M4 sampai M13, serta rata-rata tabungan dengan menggunakan rumus AVRAGE pada range sel M4 sampai M13. Sedang untuk rekaptulasi dengan predikat menggunakan fungsi COUNTIF pada sel I24, I25, dan I26. Terima kasih telah menonton!